Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Dosen Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM Namun sebelumnya, saya mohon untuk teman-teman subscribe channel ini Agar channel ini terus berkembang Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan suatu konsep yang telah ada sejak lama Tanpa disadari, manusia telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan Puncaknya pada revolusi industri di Inggris yang dimulai pada tahun 1820 Produksi besar-besaran menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia meningkat Sehingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik Maka dari itu, konsep manajemen sumber daya manusia pun lahir Menurut Byers & Rule, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang Untuk menyediakan dan mengkoordinasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi Sedangkan Boxsell dan Purcell mendefinisikannya sebagai segala sesuatu Yang berkaitan dengan manajemen hubungan kerja di suatu perusahaan Sementara GAS kemudian mengemukakan 4 dimensi MSDM yang terdiri atas komitmen, fleksibilitas, kualitas, dan integrasi Merujuk pada hal yang dicetuskan oleh GAS, suatu kebijakan MSDM dapat dikatakan efektif dan berhasil Apabila memenuhi keempat dimensi tersebut Menurut Armstrong dan Taylor, tujuan MSDM adalah mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya Dengan mengembangkan dan menerapkan strategi HR atau Human Resources yang terintegrasi dengan strategi bisnis Berkontribusi bagi perkembangan budaya kinerja tinggi atau high performance Memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang berbakat dan terampil sesuai yang dibutuhkan Menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan pegawai Serta iklim saling percaya dan mendorong penerapan pendekatan etis terhadap manajemen manusia Jadi MSDM tidak hanya ditujukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi Namun juga ditujukan untuk menciptakan produktivitas dan sistem yang bertanggung jawab Serta menghormati hak-hak pekerja Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia haruslah dilakukan melalui proses yang benar Mengapa demikian? Agar semua kegiatan pengelolaan MSDM dapat berjalan pada jalurnya dengan tujuan memudahkan pengelolaannya Disamping itu, dengan mengikuti proses pengelolaan yang benar Maka pencapaian tujuan mudah pula dicapai Proses pengelolaan tersebut kita kenal dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia Apa saja fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia? Yang pertama adalah melakukan job analisis Adalah mengumpulkan berbagai informasi untuk kebutuhan suatu pekerjaan Job analisis disusun dengan jabatan yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan Penyusunan job analisis harus dilakukan secara sungguh-sungguh Agar apa yang seharusnya dikerjakan terakomodasi seluruhnya Setelah job analisis disusun, maka langkah selanjutnya adalah Menempatkan orang-orang dalam jabatan yang telah disediakan Langkah ini merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan Baik sekarang maupun untuk di masa yang akan datang Langkah ini merupakan fungsi kedua yang kita kenal dengan nama perencanaan sumber daya manusia atau human resources planning Fungsi yang ketiga adalah rekrutmen karyawan Langkah ini dilakukan setelah dilakukan perencanaan tenaga kerja Sehingga kita tahu berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berikut kualifikasinya Rekrutmen dilakukan dalam rangka memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan Sumber daya manusia yang loyal dan berkualitas sangat menentukan maju mundurnya suatu usaha Kebutuhan tenaga kerja secara mudah diadakan apabila jumlahnya sedikit dan dapat diisi dari orang dalam Namun apabila jumlah yang dibutuhkan banyak atau memiliki persyaratan khusus Maka perlu diisi oleh orang luar perusahaan melalui rekrutmen Setelah sejumlah karyawan berhasil direkrut dari berbagai sumber tenaga kerja yang ada Misalnya lewat media, referensi atau surat-surat yang masuk Maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyeleksi lamaran yang masuk Karyawan yang sudah direkrut melalui rekrutmen sebelumnya harus diseleksi yang sudah disiapkan Tujuannya adalah untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan Proses seleksi dapat dimulai dari seleksi surat lamaran Yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada surat lamaran Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal pada perusahaan Seleksi dilakukan melalui tes wawancara, tes tertulis, sampai dengan tes kesehatan Tes-tes ini diberikan secara bertahap sesuai dengan yang telah ditentukan Proses seleksi akan menghasilkan sejumlah tenaga kerja yang diidamkan Minimal untuk tahap awal Karyawan yang baru diterima sebagai calon karyawan harus memulai masa orientasi dan pendidikan terlebih dahulu Sebelum ditempatkan untuk bekerja Kecuali bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya Tujuan pelatihan adalah membiasakan karyawan baru dalam bekerja dari lingkungan barunya Sekaligus menambah dan mengasah kemampuan yang belum dimilikinya Khusus bagi karyawan lama perlu dilakukan pengembangan diri karyawan Baik melalui pendidikan, promosi, dan rotasi jabatan Tujuannya adalah agar karyawan mampu untuk menambah kemampuannya Atau menambah bidang kerja lainnya sehingga memiliki kemampuan yang lebih banyak Pengembangan karyawan juga dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan Setelah lulus dari pelatihan maka langkah selanjutnya adalah menempatkan karyawan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan sebelumnya Atau penempatan kerja dapat pula dilakukan sesuai dengan hasil pelatihan yang diperolehnya selama mengikuti pelatihan Selanjutnya selama bekerja setiap karyawan harus dievaluasi kinerjanya masing-masing Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui hasil kerja atau kinerja perilaku Kinerja yang diperoleh hasil kerja karyawan yang bersangkutan apakah sudah mencapai standar yang ditetapkan perusahaan atau belum Jika memenuhi standar atau melebihi berarti karyawan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik Demikian pula sebaliknya jika belum memenuhi maka perlu dievaluasi kemampuan kerjanya Fungsi selanjutnya adalah pemberian kompensasi kepada setiap karyawan Kompensasi merupakan balas jasa yang diperoleh seseorang atas pekerjaan yang sudah dilakukannya Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh karyawan digunakan untuk menentukan jumlah komposisi yang akan diperolehnya Pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan Kompensasi diberikan atas dasar prestasi karyawan melalui penilaian prestasi kerja Langkah selanjutnya adalah menentukan jenjang karir karyawan Karir merupakan perjalanan kerja seseorang selama dia bekerja Karir karyawan diberikan melalui perencanaan karir bagi seluruh karyawan yang dilakukan secara transparan dan jelas Karir karyawan dapat meningkat atau dipromosikan, diturunkan atau demosi, atau dirotasi, atau dipindahkan pada jabatan yang sama Perencanaan karir harus dilakukan melalui jenjang karir dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi Untuk mencapai jenjang karir pada tingkat tertentu diperlukan berbagai persyaratan sesuai dengan jenjang karirnya Jenjang karir yang dapat diperoleh adalah kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat atau golongan Fungsi MSDM selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja Yang juga penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan Keselamatan berhubungan terutama dengan keselamatan selama aktivitas karyawan bekerja Dalam menjalankan aktivitasnya, karyawan harus mengutamakan keselamatan dirinya dan tentunya juga keselamatan harta atau aset perusahaan Untuk menjaga keselamatan diperlukan peraturan kerja dan rambu-rambu kerja Kemudian tersedianya peralatan kerja yang mampu melindungi si pekerja itu sendiri Demikian juga kesehatan kerja berhubungan dengan kondisi si pekerja dan kondisi di lingkungan kerja Keduanya haruslah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan yang telah ditetapkan Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisik dan mental karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja Kondisi fisik meliputi penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan dan kecelakaan kerja selama bekerja Untuk menjaga keselamatan karyawan maka perlu disediakan asuransi peralatan kerja seperti masker, helm, pakaian kerja yang memadai sehingga mampu memberikan rasa aman kepada semua karyawan Fungsi MSDM selanjutnya adalah hubungan industrial Merupakan fungsi MSDM yang digunakan untuk menjembatani kepentingan dan keinginan kedua belah pihak antara karyawan di satu pihak dan manajemen di pihak yang lain Pihak karyawan diwakili oleh serikat pekerja Dalam hal ini jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan manajemen maka haruslah diselesaikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah melalui hubungan industrial Salah satu tujuan dari hubungan industrial adalah untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak Jadi tujuan lainnya adalah agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap karyawan dan sebaliknya karyawan harus mematuhi segala peraturan yang telah dibuat Dengan demikian, kegiatan perusahaan dapat berjalan secara normal tanpa ada gangguan Fungsi MSDM yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan Pemutusan hubungan kerja ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah seperti tibanya masa pensiun Permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi dan pemecatan karena melakukan kesalahan Permasalahannya adalah dalam pemutusan hubungan kerja ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan Hak-hak karyawan pensiun dapat berupa uang pensiun yang dapat dibayar per bulan atau sekaligus Oke teman-teman itulah penjelasan dari manajemen sumber daya manusia Semoga teman-teman bisa tercerahkan Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lain Terima kasih dan sampai jumpa